Intro Intro PEMBICARA 1 Anak-anak hewan merupakan benda hidup Benda hidup disebut juga makhluk hidup Ada banyak jenis hewan di sekitar kita ya Ada hewan peliharaan dan ada hewan liar Tempat tinggalnya berbeda-beda Ukuran badannya juga berbeda Cara bergeraknya pun berbeda Hewan termasuk makhluk hidup ciptaan Tuhan Hewan peliharaan harus dirawat dan disayangi ya Hewan peliharaan Deni Kucing merupakan hewan yang ada di sekitar kita Ada kucing yang berkeliaran di luar rumah Ada kucing yang dipelihara di dalam rumah Benny memiliki kucing peliharaan Benny sangat menyayangi kucing tersebut Benny selalu merawat kucingnya Setiap hari Benny memberi makan dan juga minum Benny juga membersihkan badan dan kukunya Kucing Benny bersih dan sehat Benny senang bermain bersamanya Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik ya anak-anak Sekarang coba kalian perhatikan gambar kandang kucing peliharaan Benny berikut ini Benny memberikan tulisan pemberitahuan di sebelah kandang kucingnya Nah kalian perhatikan ya tulisan tersebut Pada tulisan pemberitahuan di samping kandang kucing itu bertuliskan Dilarang memberi makan sembarangan Benny ingin memberitahukan kepada yang lain Agar tidak memberi makan kucing sembarangan Benny memberi makan kucingnya dengan teratur Makanan yang diberikan untuk kucing tidak sembarangan Hanya Benny yang boleh memberi makanan pada kucingnya itu Semua anggota keluarga mengikuti saran Benny Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya Di sini ada sebuah gambar Isinya adalah tentang pemberitahuan Tulisannya yang terdapat pada gambar tersebut adalah Dilarang membawa hewan peliharaan Nah anak-anak apa pemberitahuan yang ingin disampaikan melalui gambar tersebut Coba kalian jelaskan ya Nah berikutnya juga ada sebuah gambar Nah kalian tuliskan ungkapan pemberitahuan berdasarkan gambar di samping ya Anak-anak kegiatan memelihara hewan peliharaan merupakan kegiatan yang menyenangkan Kita harus mengetahui cara merawat hewan peliharaan Hewan peliharaan harus dirawat agar dapat tumpuh dan sehat Nah apakah kamu juga memelihara hewan peliharaan Lalu apa nama hewan yang kamu pelihara itu Anak-anak coba kalian tuliskan 4 aturan merawat hewan peliharaan yang kamu ketahui ya Nah kalian bisa tuliskan di tempat yang sudah disediakan Kalian tuliskan dengan rapi ya Guru akan berikan satu contohnya Salah satu aturan merawat hewan itu adalah Setiap hari diberi makan dan juga minum Nah kalian tuliskan ya aturan yang lainnya Nah anak-anak coba kalian ceritakan Cara merawat hewan yang kamu ketahui Nah kalian pastinya memiliki hewan peliharaan di rumah bukan? Kalian tuliskan ya dan ceritakan Bagaimana cara merawat hewan tersebut? Sekarang coba amati kegiatan memelihara hewan di bawah ini Kalian tuliskan informasi penting apabila ingin merawat hewan tersebut Carilah informasi dengan cara bertanya kepada teman atau gurumu ya Nah disini ada sebuah gambar Siti sedang membersihkan aquarium untuk ikan peliharaannya Nah kalian bisa tuliskan kegiatan apa yang dilakukan oleh Siti tersebut Bu Guru akan berikan contoh ya Membersihkan tempat tinggal hewan peliharaan secara rutin Nah itulah informasi penting jika kita ingin merawat hewan Kalian bisa tuliskan informasi penting lainnya ya Pada gambar kedua disini ada Edo sedang memberi makan burung peliharaannya Nah kalian tuliskan informasi penting apa terkait dengan hewan peliharaan itu Kemudian pada gambar selanjutnya ada Dayu yang memandikan kelincinya Lucu sekali ya kelinci Dayu Nah kalian juga tuliskan ya apa yang harus dilakukan untuk merawat hewan peliharaan Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini Disini ada Udin yang sedang memeragakan gerakan salah satu hewan Hewan memiliki cara bergerak yang berbeda-beda ya anak-anak Lakukan permainan tebak gerak secara berkelompok Kalian bisa lakukan di rumah bersama dengan anggota keluarga lainnya ya Kalian bisa ciptakan sendiri gerakan menirukan hewan Kemudian mintalah temanmu atau sadaramu untuk menebak hewan apa yang kamu maksud Nah sekarang cobalah menirukan gerak kelinci seperti contoh berikut ini Nah kalian perhatikan ya ini adalah gerakan pertama Gerakan pertama menirukan posisi berdiri kelinci Kedua tangan diletakkan di samping kelinya ya Lalu kaki sedikit ditekuk Nah kemudian ini adalah gerakan kedua Gerakan kedua menirukan gerak kelinci melompat Kedua tangan diletakkan di samping kelinya Kaki sedikit ditekuk Kemudian lompat ke kanan satu langkah ya Lalu lompat ke kiri satu langkah Nah anak-anak selanjutnya adalah gerakan ketiga Gerakan ketiga menirukan gerakan kepala kelinci Kedua tangan diletakkan di samping kelinya ya Lalu kaki sedikit ditekuk Nah kepala menengok ke kiri satu kali Kemudian kepala menengok ke kanan satu kali Selanjutnya gerakan keempat Gerakan keempat menirukan gerakan badan kelinci Kedua tangan diletakkan di samping kelinya Lalu kaki sedikit ditekuk ya Kemudian badan digoyang ke kiri dan ke kanan Itulah tadi anak-anak gerakan kelinci Mulai dari gerakan pertama, kedua, ketiga dan juga keempat Nah kalian lakukan ya gerakan sesuai urutan berikut ini Yang pertama lompat ke kanan, kedua lompat ke kiri, yang ketiga lompat lagi ke kanan, lalu yang keempat goyangkan kepala Nah ulangi gerakan dengan urutan sebagai berikut Pertama lompat ke kanan, kedua lompat ke kiri, yang ketiga lompat ke kanan, lalu goyangkan badan Kalian gunakan ababa berikut ini ya Tanan, kiri, tanan, goyang-goyang Nah anak-anak cobalah membuat gerakan sesuai imajinasimu ya Kalian bisa gerakan badan kalian sesuka hati kalian Ikuti irama dan juga gerakan-gerakan yang tadi sudah dilakukan ya Terima kasih telah menonton!